ini adalah ukuran bidang yang digunakan kita mulai dari bagian atas di sebelah kanan kita ini untuk bagian atas kita tarik garis ke bawah itu 15 cm kemudian kita pindah ke bawah bagian samping kita buat ini untuk keleman atau untuk lipatan itu kita buat 4 cm kita buat 4 cm untuk keleman kita ukur bagian atas di atas sama ya ikuti yang bawah untuk keleman yaitu 4 cm untuk keleman kita buat 4 cm selanjutnya kita ukur untuk lipatannya itu 20 cm dan kita berjarak 3 cm jadi ukurnya 23 cm ya untuk lipatan itu 20 cm kemudian 3 cm terus sampai ujung ya 20 cm 3 cm ya 20 cm 3 cm kemudian 20 cm dan terakhir kita buat itu 13 cm ukuran 15 cm yang atas tadi ya kita akan buat garis kita akan tarik garis dari bawah ke atas ya bawah itu yang tadi kita buat 4 cm kita akan tarik garis ke bagian atas yang 15 cm kita garis ya bisa menggunakan kapur atau benda apapun yang penting ampak untuk kita lihat ya boleh spidol atau pulver atau yang lainnya ya disini saya menggunakan kapur ini sudah terlihat ya mungkin dari Anda tidak terlalu nampak karena ending kamera itu tidak pas ini untuk bagian bawah ya kita akan buang kita hanya memerlukan bagian atas kita langsung saja gunting sesuai garis yang kita buat tadi ya langsung saja kita gunting ikuti garis yang ada ya langsung kita fokus ke depan fokus ke garis kita gunting itu yang bagian saya lipat itu ya bahan yang saya lipat itu itu yang tidak terpakai ya kita hanya memerlukan bagian atas bahan bagian atas ya bagian bawah kita tidak memerlukan bisa nanti kita buang atau kita manfaatkan untuk yang lain untuk yang lain ya ya kita gunting lurus ikuti garis itu terlihat garis ya apa garis itu ujung 4 cm ya oke ini sudah terpotong ya boleh kita singkirkan dulu supaya kita fokus ke bagian yang akan kita buat ya ya ini hasilnya ya ini adalah ukuran lipatan yang akan kita buat ya untuk bagian atasnya dan untuk bagian atas ya sudah ada ukuran yang kita buat tadi kemudian kita akan jahit kita lipat seperti ini ya sesuai tanda ya ini seperti ini ya kita akan jahit seperti ini ya sesuaikan dengan tanda atau pola yang kita buat tadi ya kita lipat seperti ini jahitannya nanti ya ya oke seperti ini jadinya nanti oke pemirsa sekarang akan kita jahit ya bagian samping terlebih dahulu ya bagian yang kecil atau yang pendek ini samping yang bagian panjang ya bagian samping yang panjang ya kita lipat bagian yang pada itu ya kita klaim kemudian akan kita jahit ya kita lipat dua lanjutnya langsung kita jahit aja ya selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum Mirza ini sudah selesai ya kita sudah selesai lipat bagian samping kiri dan kanannya sudah kita lipat lanjutnya ini untuk bagian yang miring ya bagian miring atau bagian yang bawah itu kita pasang renda bagian yang miring bagian bawah akan kita pasang rendanya kita lihat seperti ini rendanya kita keredat di bagian bawah ya dan bahan bagian atas kita jahit aja sesuaikan dengan bahannya di bagian bawah ya Terima kasih telah menonton 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 Jangan lupa menonton Salam Jerry Gordon Terima kasih telah menonton